Hai semuanya, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan Mami Lyskaplot Kali ini Mami mau ngebahas soal Valentine Mami Kan ceritanya belum lama ini nih, baru aja Valentine Jadi Mami pengen ceritain sedikit tentang kisah Mami Kok bisa sih ketemu Dedy? Jadi kan banyak banget tuh yang nanya Gimana sih awal temunya Dedy? Oke, kita flashback sedikit ya Moms Jadi tuh Mami kenal sama Dedy tuh di tahun 2012 Jadi tuh lucunya gini Mami tuh waktu itu kan sama temen deket Mami Yang namanya Servianti yang baru pulang dari Sydney, Australia Kita kan agak kayak coba untuk kerjasama Jadi kita buka satu bisnis, kita jualan semacam buku gitu lah Dan kita tuh kan via crosshair Otomatis kan kita punya pembeli yang disini kutunya Selama berjalan Kita punya satu distributor tuh namanya Mulianto Memang dia sekali ngambil tuh kuantinya tuh banyak banget Jadi tuh ya, mulai dibuat tuh customer Big customer lah Dan suatu kali itu semulianto Itu bilang kita untuk dateng ke kantor dia Oke dong, namanya juga customer Customer adalah raja yang kita dateng Kita dateng ke kantor dia Kita cobron Kita cobron Ya, yang diomongnya paling cuma sekedar Tau menawar harga Kemudian gak lama kemudian si Mulianto tuh panggil saya Mami, Mami Lina Itu untuk bilang Eh, lu udah mau pacar loh Ya, jujur ya Mami tuh dari umur 16 tahun, 17 tahun tuh Dari sana tuh udah fokus kerja, 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 kerja Jadi kalau misalnya ditanya udah punya pacaran tuh belum Memang jelas sebelum ada Dan gak pernah ada kepikiran tuh buat Ah, aku mau pacaran Ah, aku mau ngerasain cinta Ciella Gak pernah Gak pernah ada sedikit pun terlintas Di pikiran Mami Ya, ada cuma kerja, kerja, kerja Dan sukses Nah, ditanya kayak gitu Otomatis Jawab enggak dong Jujur Memang gak ada Nah, mulai antar ceritanya tuh kayak Mak comblang Dia bilang Eh, lu mau gak lo kenalin ke temen gue Jadi dia tuh juga jualan buku Sama kayak lu barangnya persis sama Gue biasa ambil sama dia Nah, gue kenalin nih orang cungkul Namanya Awe Ya, jujur ya Mami tuh gak suka sama yang namanya orang China Dari dulu tuh kita pikir Kalau orang China itu tuh Ya, sorry ya Mungkin itu kondak mamu Pas mamu mungkin umurnya masih kecil Kalau mamu mikir Oh, kalau orang China itu tuh Tukang judi Suka main cewek Suka dunia malam And I don't know lagi Mami bukan tipe cewek seperti itu Otomatis ya Jujur ya Iya, iya aja Oke, oke aja Tapi sebenarnya sih enggak Nah, akhirnya sih mulai antar itu Singkat cerita ya Kasih bebe bin Mami ke si Awe itu Dan Mami tuh ingat banget Lalu itu Mami lagi di Sydney, Australia Kali itu lagi di musim dingin Itu lagi diimung-mungu Tetangga dia yang full Tiba-tiba Ting Bunyi bebe masukkan Buka dong Kirain customer Kita buka Eh, tentunya Awe Terus dia bilang Hai, boleh dikenalan enggak? Terus Mami udah liat Namanya Awe Wow, tau ini mah Awe yang mau dikenalin sama Gulianto Yaudah deh Mami langsung Awe Ngomong-ngomong Serbiate Eh, enggak deh Ini nih temen yang orang China yang mau dikenalin sama Gulianto Awe ngomong balesah Pasti ini om-om namanya aja udah Awe Orang China lagi Masukin lagi bebe-be-be-nya Jalan lagi Bodoh Jokin Nah, selama berapa bulan kemudian Itu si Awe Citing Mami lagi Lagi ngapain? Ehm Mami lagi jalan tuh Lagi ngetir Kalau nggak salah Mami bilang lagi ngetir Terus dia cuma jawab Oh, yaudah Mami gak bales lagi Garing banget gak sih? Ya, oke Itu lewat lagi Sampai sebulan-dua bulan kemudian Tiba-tiba tuh Si Awe BBM ambil lagi Dia kirim foto Foto kayak buku yang Mami jualan Kemudian Mami nanya Kenapa? Ini nih si Mulianto Mau ketemu mbak gue Dipik Mau makan Mau ikut gak? Jam 7 malam Ehm Jujur ya Mami tuh cuma ngerasa Ini orang mau ngapain sih? Kirim-kirim foto buku yang Mami dagan Ehm Apa deh mau rebut customer gue Lagi jalan-jalan Baklum ya Otak pendagang Jadi Oh, yaudah deh Oke, gue dateng Nah, waktu itu tuh Janjian tuh di Pantai Indakapuk Itu waktu itu Kalau nggak salah Namanya Mr.Pancake Sekarang tuh udah Ada restorannya Mami dateng Ya, Mami ketemu Sama Mulianto Ada istrinya Ada adabnya Terus ada si Awe Awe itu jujur penampilannya Kayak Kecoek banget gitu loh Kayak celana pendek Baju juga kayak Baju tidur Terus di gitu Rambutnya banyak banget Keuban putihnya Kacamata dan kacamata Dan kayak gak terawat gitu Jenggotan Dia gitu Main game Ya, jujur Ngobrol-ngobrol Dikenalin sama muda Toi mino Namanya Awe Ternyata tuh Awe Bukan om-om Masih muda Nah, ya jujur Pas ngobrol Ya, dia orangnya enak ya Pas dia ajak ngobrol Dia ajak ngobrol apa Itu orangnya kayak Keluarin apa aja gitu Kayak misalnya Tanya apa Ya, jawab apa adanya Jadi gak ada gengsi Gak ada harga diri Yang dijaga-jaga sama dia Atau malu Atau gimana Jadi A ya A, B ya B, J J ya J Gitu loh Jadi Mami cukup suka ya Polos banget Nah, dari sana deh Mami tuh lumayan tertarik Interesting Jadi kayak Ngerasa nih kasian gitu Kayak bulan temin lah Ini amin gak punya temen Kalau misalnya JT pun ya Ya, dari sana Ngerasa Oh, ya udahlah Kalau misalnya Bisa jadi temen dia Bisa temen dia Bisa jadi salah satu temen Yang buat dia curhat Atau gimana Biar bisa bikin happy Ya, why not Gitu loh Nah, dari sana tuh Si Awe udah mulai ngajak Mami besoknya loh Besoknya loh Nggak ngajak Makan Nonton Makan Nampal Makan Nonton Jalan-jalan Pokoknya tiap hari Dari pertemuan hari itu Setiap hari Di hari weekdays Itu setiap Mami pulang kerja Pasti jam lima Teng dari jam Pertemuan Mami Kita pergi jalan-jalan Jum buang-jalan Jum semalam Kalau weekend Dari jam 8 pagi Kalau misalnya sampe ke Bandung Jum 5 pagi juga jalan PP Gila gak Itu tiap hari non-stop Itu bertahun-tahun Jadi tuh Mami pacaran Ada tiga tahun ya Sama si Awe Dan itu tiga tahun non-stop Tiap hari Lu orang bayangin Anjir jalan non-stop Itu uang juga udah abis Berapa banyak juga Jadi itu kayak bener-bener non-stop dia gak bisa gitu Dia kayak ekor mami, padahal mami juga udah bilang stop, stop, stop gitu loh Tapi ya gimana ya, namanya juga orang jatuh cinta Aduh ini kalau gak bisa jadi dilihat ya ajar mami Dia tuh kayak oke, tiap hari kita pergi non-stop menjalin hubungan, menjalin cinta dan kasih sayang Sampai suatu hari di pacaran kita tahun kedua Jadi itu emang mami udah tau gitu loh Kalau misalnya awet udah mau ngomong kalau keluar ke dia sama bapak dia Itu tuh mau restui dia pacaran dengan orang China asli Kalau huacau, jadi kalau mami huacau, jadi huacau itu kayak orang Tionghoa Tapi kakek nene mami itu orang China Tapi dia datang merantong ke Indonesia, menikah dengan orang Indonesia Jadilah seorang anak itu saya, jadi saya jadi orang huacau, Tionghoa Jadi mudah gado-gado, istilahnya mami paminya awet tuh gak mau kan orang gado-gado Karena menurut prosesnya mereka, cewek Tionghoa atau cewek yang sudah gado-gado dengan Indonesia disini Itu tuh kebanyakan mami, bukan bisa bantu suami, cuma mau duitnya aja Jadi itu mama, ya maminya, papinya awet juga gak bisa disalahkan Karena mereka takut gitu loh masa depan Si awet itu hancur karena seorang wanita misalnya Kalau misalnya mami jadi seorang orang tua ya Itu hal yang wajar untuk dilakukan kalau sekarang mami mikir ya Jujur ya, waktu itu sedih banget Banget-banget-banget Sampai tuh maminya, wajar tuh pernah ngomong kayak Lu sampai gua mati, mau langkai mayat gua Baru lu bisa masuk ke keluarga gua Gua gak bakalan terima lu Jadi tuh mami itu tuh gak pernah menyerah Terus berusaha Belajar bahasa hujan, udah gitu Dateng ke rumahnya SKSD Bawa makanan walaupun gak dimakan berkali-kali Ya kayak gitu loh, mau jujur ya Dateng, tapi kayak gak diminatin oleh mami-maminya untuk dateng gitu loh Kayak tamu terlarang Lu pulang-pulang, pulang-pulang, pulang-pulang Kayak gitu lah kurang lebih ke otak-tapan matanya kan Ya jujur sedih banget Mami sama daddy itu tuh kerjaannya tuh nangis Terus sampai daddy tuh pake drama Cedokin kepala, kepala bendarat Beranteng tiap hari Itu tuh udah kayak makanan sehari-hari gitu loh Bukannya Awe gak mau berusaha Tapi memang udah mentok gitu Sampai suatu hari Mami-mami papinya Awe tuh kayak nge-stop aliran dana keuangannya Awe Padahal Awe aja kerja sebulan paling gaji cuma 5 juta kan Keuangan Awe stop total Gak ada uang, no money, no car, no home Jadi tuh kayak uang gak ada Mami juga gak dikasih Ya saya bayangin ya Itu cukup berat untuk seorang pria Nah apakah Mami meninggalkan Awe? No Jadi Mami emang mau ngebuktiin ke mama papanya Awe Kalau Mami itu tuh bukan cinta sama Awe Karena uangnya gitu loh Mami itu emang bener-bener tulus Suka dengan Awe karena sifatnya Kita itu cocok gitu Dan Mami itu bukan dari kalangan orang yang gimana ya Bukan orang susah yang mau mencari kesempatan untuk naik pangkat Tapi Mami itu juga merasa dari keluarga borongan susah Pernah susah dan merintis pelan-pelan naik ke atas Jadi tuh kalau dibilang Mami cuma mau duitnya aja Makna yang gak mau kerja Itu tuh salah besar Jadi that's why Mami mau ngebuktiin ke mama papanya Awe Kalau Mami itu bener-bener cinta tulus ke Awe Dan Mami itu gak butuh materi Mami itu cuma cinta dan kasih sayang aja Dan suatu hari Awe akhirnya keluar dari rumah Dia keluar dari rumah Kemudian ya jujur dia tinggal di rumah Mami Di kamar terpisah Ya bayangin dong seorang pria tinggal di rumah seorang wanita Ya harga dirinya pasti juga udah down ya moms ya Cuma Mami terus semangatin Awe Kemudian Mami juga kasih modal ke Awe Untuk bekerja kembali seperti yang dulu dia kerjakan Sampai akhirnya dia bisa punya pendapatannya sendiri Ya sebelum itu ya memakan Mungkin dia terpengkir kok Walaupun langiran uangnya Awe gak ada Mami yang ngebayarin itu semua Dan Mami itu ngeras itu wajar Jadi kita itu membantu pasangan kita Pasangan kita susah dan senang Jadi uangnya sama-sama aja gitu loh Jadi Mami sama sekali gak ada keberatan Walaupun itu di stop Kita tetap bahagia kok Ya kita masih bisa jalan-jalan ke luar negeri Keluar kota Barang-barang happy Dan akhirnya tuh Awe ada Terlalu lebih habis A6 Itu tuh di luar rumah Jadi di rumah Mami Kerja sendiri Yang katakan mamanya juga ya Karena mamanya juga benci Karena anaknya keluar Tapi punya cewek Daripada mamanya sendiri Sampai suatu hari Akhirnya mamanya itu Entah gimana ceritanya Itu tuh bina mami dateng gitu loh Dan akhirnya kita tuh dateng Dan mama-mamanya Awe tau Kalau kita tuh mau nikah Tapi gak mau pesta Kita tuh pemberkatan aja di biara Dan kita langsung pergi jalan-jalan aja ke luar negeri Dan mami-papinya Awe yang ngerasa Nora enak aja Mau nikah Kok gak ada kabarin gue Gue kan juga orang tua Ya Awe gitu loh Dan dari sana Udah mulai Maksudnya mama-papanya Awe bilang Ya udah buat pesta lah Kecil-kecilan juga gak apa-apa Ya akhirnya kita buat pesta Kecil-kecilan di restoran Central Park Di Purmen Di Purmen Sorry Di Purmen Hotel Di restorannya Kecil-kecilan kita buat pesta Walaupun itu kita pakai biaya kita sendiri ya Moms ya Ya Walaupun waktu itu juga mama-papanya Awe datang dengan muka yang super duper asem ya Jadi tuh mami juga sempat sedih Tapi Soke lah Mama-papanya Awe udah mau datang Udah mau foto Ya udah gitu loh Dan itu tuh sebenernya itu gak gampang ya Moms ya Itu gak selesai Gampang disana selesai kita married Mami masih tinggal di rumah Mama-mama Mama-mama saya sendiri Dicitra Selama berapa bulan Kita Soalnya Mami gak berani lah Pindah ke rumah Mertua gitu Karena mertua masih gak suka gitu Jadi Sesekali kita datang Makan Walaupun itu juga masih mukanya asem Jangan ngomong Ya jujur ya Itu udah dilewatin sampe berapa tahun kemudian Sampai akhirnya tuh mami Hamil Hubungan udah berlain-lain Itu mami udah hamil cucunya Mamanya Awe Sampai lahir Mami lebih liris Scarlet Nah disana Mertua mami udah boleh baik Mami Jujur ya Dan disana Mami tuh gak pernah benci Selama mami Awe Mama Mami cuma ngerasa Itu emang udah sewajarnya Dilakukan oleh seorang orang Untuk melindungi anak Karena dia takut anaknya Nanti masa depannya hancur Jadi selama Maki-makiannya mama Awe Atau kebenciannya mama Awe Apapun yang dikatakan mama Awe Dilakukan mama Awe kepada mami Mami gak pernah benci sampe dia Jadi mami selalu keep positif Ini adalah orang tua Dan mami akan berusaha Lebih-lebih-lebih-lebih baik lagi Akan mamanya Awe bisa tersentut Dan bisa merasakan ketulusan mami Dan akhirnya itu terus sampai ke moms Sampai hari ini Kita tuh kayak banget Mami Awe Mami Awe Gak berdesayang Sama mami Dan mami itu ngerasain banget Mereka tuh banyak banget Sama mami Dan mami itu ngerasa Oh harmonis banget Hubungan keluarga ini Ya Kurang lebih kayak gitulah Untuk perjalanan cinta mami Walaupun banyak drama-dramanya Gak kalah lah Sama drama stereo korea ya moms ya Cuma That's happy ending Walaupun Awalnya susah-susah dulu Kemudian Senang-senang kemudian Nah Ini adalah cerita tentang Perjalanan ketemunya mami Dengan daddy Happy Valentine day Bye Oh iya Jangan lupa Kalau misalnya kalian Pengen tau Untuk Daily-nya Gue Scarlet Langsung aja follow Di Instagram-nya Lewis Scarlet Dan Dedeknya juga ya Gue Exel Bye-bye See you guys Bye-bye 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 Bye-bye